8 Desember 2019 menjadi hari yang mengenaskan bagi Laura dan Gaga. Gimana enggak? Pada hari itu, sepasang kasih yang sedang dimabuk cinta ini mengalami kecelakaan fatal. Setelah kecelakaan ini, Laura cedera berat di bagian tulang belakang. Tepatnya, dia mengalami dislokasi tulang leher. Seperti yang kita ketahui, Laura akhirnya lumpuh selama bertahun-tahun. Sebelum meninggal, Laura sempat ngespil tingkah Gaga yang ogah-ogahan nemenin dia waktu dia sakit. Bahkan, Laura bilang kalau dia udah hancur baik fisik maupun mental gara-gara sikap Gaga yang enggak bertanggung jawab. Saat ini, Gaga udah bebas dari penjara sejak 18 April 2024. Gaga bebas lebih cepat dari fonis hukuman yang harus dijalani. Tapi setelah bebas, dia juga agak bertingkah lagi. Mulai dari buka endorse minuman beralkohol, enggak pernah minta maaf sekalipun ke keluarga Laura, sampai diduga nyindir luka dekubitus yang pernah diderita Laura saat sakit usai kecelakaan. Kalian masih ingat kan sama selebgram Laura Anah? Atau mungkin pernah ikutan nangis pas tau dia meninggal 15 Desember 2021 lalu. Sebelum meninggal, Laura mengalami cedera sum-sum tulang belakang yang bikin tubuhnya lumpuh sebagian. Oh iya, FYI, kami bukan yang mau mengungkit kejadian mengenaskan di masa lalu atau menimbulkan trauma pada keluarga Laura. Tapi ini sebagai pelajaran supaya hal-hal kayak begini tuh enggak terjadi lagi. Nah, Laura cedera gara-gara kecelakaan lalu lintas sama pacarnya saat itu si Gaga Muhammad Desember tahun 2019. Mulai saat itulah kekacauan terjadi. Kok bisa? Sini gue ceritain. 8 Desember 2019 menjadi hari yang mengenaskan bagi Laura dan Gaga. Gimana enggak? Pada hari itu, sepasang kasih yang sedang dimabuk cinta ini mengalami kecelakaan fatal saat berada di ruas tol Jagorawi. Saat itu, mereka berada di dalam satu mobil yang sama dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Gaga sih bilang kalau dia mengendarai mobil tuh dalam kondisi nggak stabil, sampai bikin dia sempat ketiduran. Ya emang, mereka pulang dari sebuah klub malam. Waktu di persidangan, Gaga ngaku dia minum sekitar 3 gelas gin dan tonik. Pulang dari klub, sebelum mengarah pulang, Gaga sama Laura juga mampir ke Blok M buat makan dalam mobil. Mereka dari sini akhirnya pulang. Jam setengah 4 pagi di tol Jagorawi, Gaga sempat tertidur. Pas buka mata, depan mobil ada truk besar. Gaga panik, bukan yang nginjek rem, dia malah tancap gas. Di detik-detik akhir, dia berusaha banting setir. Tapi, waktu dia banting setir ke kanan, mobil mereka bertabrakan sama mobil lain dan terbalik. Setelah kecelakaan ini, Laura cedera berat di bagian tulang belakang. Tepatnya, dia mengalami dislokasi tulang leher. Seperti yang kita ketahui, Laura akhirnya lumpuh selama bertahun-tahun. Karena nggak ada itikat baik, tanggung jawab juga nggak ada, Laura menuntut Gaga ke pengadilan. Setelah melalui proses yang panjang, Gaga akhirnya ditahan polisi terkait kasus pidana lalu lintas. Emang senyebelin apa sih sikap Gaga waktu Laura sakit? Sampai akhirnya, Laura capek dan laporin dia ke polisi. Sebelum meninggal, Laura sempat nge-spill tingkah Gaga yang ogah-ogahan nemenin dia waktu dia sakit. Bahkan, Laura bilang kalau dia udah hancur baik fisik maupun mental gara-gara sikap Gaga yang nggak bertanggung jawab. Bukan cuma nggak bertanggung jawab, Gaga disebut Laura pernah menggesek kartu ATM-nya waktu dia lagi nggak sadarkan diri usai kecelakaan. Hal ini diketahui Laura dari ibunya. Nggak cuma itu, teman Laura, Lula Lahvah juga mengiakan perbuatan Gaga ini. Lewat Instagram story-nya, Lula bilang ada transaksi di 8 Desember 2019 sebesar 8,2 juta rupiah buat DP rumah sakit. Pembayaran DP ini ketahuan pas ibunya Laura mau membayar transaksi tersebut. Ya, kalau dari Gaga sih membantah tudingan ini. Dia bilang kalau gesek ATM Laura udah mengantongi izin. Nah, selain itu, Laura juga bilang kalau selama sakit, Gaga berpenye-nemenin dia malah selingkuh sana-sini. Perselingkuhan Gaga dibongkar Laura melalui pesan suara. Nggak cuma itu, usai ketahuan selingkuh, Gaga malah mendorong Laura yang lagi lumpuh dan maki-maki Laura dengan kata gila dan halu. Tapi, keesokan harinya, Laura memilih buat maafin perbuatan Gaga. Nggak cuma maafin, Laura juga ngebeliin sarung tangan motor bermerek Supreme yang diminta Gaga. Nah, selain itu, Gaga juga katanya jarang mau nemenin Laura. Bahkan, Laura mesti sampai pesenin taksi online biar Gaga berangkat ke rumahnya. Sampai rumahnya Laura, Gaga juga main game aja di handphonenya. Ntar dulu, bukan cuma itu aja. Laura juga pernah bilang kalau Gaga nggak pernah nyumbang sepeserpun biaya pengobatan Laura. Ya, kalau kayak gini, pantes aja sih ya Laura nuntut keadilan. Terus gimana sih update kasusnya sekarang? Nah, gara-gara sikap tidak bertanggung jawab Gaga, pihak keluarga Laura akhirnya melayangkan somasi dan menutup uang ganti rugi sebesar 12,6 miliar rupiah. Namun, angka tersebut ditolak oleh pihak keluarga Gaga. Gaga kemudian ditahan oleh polisi sejak 2 November 2021. Dalam sidang pertama, pada 2 Desember 2021, Gaga didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tapi, di tengah perjuangan untuk mendapat keadilan, Laura mengembuskan napas terakhirnya di usia 23 tahun. Gaga pada akhirnya difonis 4,5 tahun penjara pada 19 Januari 2022. Dia juga wajib bayar denda sebesar 10 juta rupiah. Jika nggak bayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang akhirnya memberatkan hukuman Gaga. Hakim menyebut Gaga nggak ngebantu biaya pengobatan hingga dinilai tidak menyesali perbuatannya. Gaga sempat mengajukan banding atas putusan tersebut, tapi ditolak oleh Hakim. Saat ini, Gaga udah bebas dari penjara sejak 18 April 2024. Pemilik nama lengkap Gaung Sabda Alam ini bebas bersyarat. Gaga bebas lebih cepat dari fonis hukuman yang harus dijalani. Gaga mendapatkan pembebasan bersyarat setelah memenuhi sejumlah persyaratan, baik administratif maupun substantif. Namun, Gaga tetap mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Bekasi hingga 21 Oktober 2026. Tapi setelah bebas, dia juga agak bertingkah lagi. Mulai dari buka endorse minuman beralkohol, nggak pernah minta maaf sekalipun ke keluarga Laura, sampai diduga nyindir luka dekubitus yang pernah diderita Laura saat sakit usai kecelakaan. Duh, bukannya tobat, nyebelinnya malah lanjut part 2 deh dia. Terima kasih telah menonton!